Intro Anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PDIP Ida Bagus Lugroho Kembali menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan di Kabupaten Nganju Sosialisasi wasbak ini berlangsung selama dua hari Hari pertama dilaksanakan di Aula Gedung Pertemuan Desa Gondang Kulon Kecamatan Gondang Sosialisasi ini dalam rangka membangun kembali kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Karena itulah tema yang diambil adalah pentingnya Pancasila untuk merajut persatuan bangsa Menurut Ida Bagus Lugroho, sosialisasi ini penting untuk meneguhkan Pancasila dalam keseharian Di samping merajut tali silaturahmi Sedangkan sosialisasi hari kedua digelar di Aula Kantor Sekretariatan DPP PDIP Nganju Jalan PB Sudirman Kecamatan Sukomoro Dalam sosialisasi kali ini, wakil rakyat yang berangkat dari daerah pemilihan 11 tersebut Mengambil tema Gotong Royong Membangun Karakter Bangsa Ida mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat Karena saat ini, mendekati pemilu di mana banyak intrik-intrik yang diciptakan untuk memecah belah bangsa Ia berharap sosialisasi tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan Dan saling menghormati satu sama lainnya Juga membangun karakter dan nilai ideologi bangsa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Acara itu diikuti sejumlah pengurus DPC, PAC, dan ranting PDIP Serta anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dari praksi PDIP Nah ini, jadi gini, sosialisasi wawasan kebangsaan ini memang tugas kami Selaku anggota DPRD Kabupaten Jawa Timur Dalam setiap bulan ini, melasarkan wasbang Nah kebetulan, wasbang ini kita tempatkan di Kecamatan Gudang Kita mengundang tokoh masyarakat Yang tujuannya adalah untuk memberi wawasan bagaimana pentingnya Pancasila Untuk merajut persatuan bangsa Karena apa? Kalau kita tidak tanamkan seperti ini kepada masyarakat Jangan-jangan Nanti masyarakat itu bisa terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh di luar yang mulai Apalagi ini tahun politik mulai memporak-porandakan Anong apa sih Negara kita ini Rafli Pajri Julianto TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!